Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Juryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang karakter dan kepribadian pemimpin yang didamakan oleh anak muda pada tahun 2024. Mengapa saya membahas ini? Tentu saja kita harus mempelajari tentang karakter dan kepribadian dari seseorang. Jadi di sini ada sebuah data, karakter pemimpin tahun 2024 yang dibutuhkan anak muda. Jadi survei ini merupakan hasil survei Center of Strategic and International Studies, CSIS. Karakter pemimpin yang paling dibutuhkan oleh anak muda Indonesia adalah jujur dan tidak korupsi. Dan pemimpin dengan karakter ini dipilih oleh mayoritas atau 34,8 responden. Jadi untuk jujur dan tidak korupsi ini harus dilatih sejak anak itu usia dini atau sejak kecil. Dan tidak bisa, jujur dan tidak korupsi ini seketika saja ya. Jadi di sini ada data. Untuk jujur atau tidak korupsi ini menempat di posisi paling tinggi yaitu 34,8 persen. Rakyat atau sederhana ini 15,9 persen. Legas dan atau wibawa ini 12,4 persen. Prestasi atau kinerja pemimpin sekitar 11,6 persen. Berpengalaman memimpin 10,1 persen. Kecakapan memimpin 6,7 persen. Saat beragama 4,1 persen. Serdas atau pintar itu 3,6 persen lainnya 0,3 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 0,5 persen. Jadi di sini yang paling ditekankan adalah jujur atau tidak korupsi. Jadi di sini demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17 hingga 39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih pada pemilu tahun 2024. Jadi survei ini dilakukan oleh CSIS melalui wawancara terbuka terhadap 1.192 responden di 34 provinsi. Jadi hampir akurat ya atau cukup akurat. Pada tanggal 8 hingga 13 Agustus tahun 2022. Ini lumayan baru datanya. Dan populasi responden berusia 17 hingga 39 tahun saat survei dilaksanakan. Dan penarikan sampel lakukan menggunakan metode multistate random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,84 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi saat ini jujur atau tidak korupsi ini menjadi dasar atau kebutuhan dasar saat ini. Dan selanjutnya saya akan membahas apa perbedaan karakter, kepribadian, dan sifat, dan temperament. Jadi disini ada istilah atau pernyataan. Jadi disini ketika kita sakit batu itu bisa disembuhkan. Tetapi apabila watak seseorang itu seperti itu atau kepribadian seperti itu ya nanti akan dibawa sampai mati. Dalam hati yang disini mengubah watak seseorang itu harus memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kata karakter lebih populer dikenal dalam psikologi populer. Sementara pembahasannya masih jarang ditemukan dalam penelitian ilmiah psikologi maupun buku teks dalam bidang psikologi. Jadi banyak sekali kata ini yang migul dengan kata lain yang serupa yaitu sebut saja kepribadian, temperament, atau sifat. Jadi hampir mirip namun bisa dibedakan. Jadi kata karakter ini berasal dari bahasa Yunani yaitu karakter yang berarti melekat erat pada sebuah batang pohon. Ketika kita mongkir sebuah simba atau gambar tertentu pada batang pohon, maka gambar itu tidak mudah terhapus dan akan melekat sepanjang pohon itu tumbuh. Begitu pula dengan karakter, merupakan kombinasi sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melekat di dalam dirinya dan tidak mudah dihapus atau diubah. Jadi disini untuk memahami perbedaan karakter dengan kepribadian, personality. Jadi menarik untuk simak secara penelitian masa lalu mengenai karakter. Jadi disini para ahli psikologi tidak lagi menggunakan kata karakter, melainkan menggunakan kata kepribadian atau personality untuk mempelajari tentang moral, etika, maupun sifat-sifat lainnya. Jadi disini ada juga penelitian yang dilakukan oleh Paul Bloom pada tahun 2000, menunjukkan hasil yaitu baik berusaha 6 bulan sekalipun, seseorang sudah memiliki karakter dan pemahaman akan moral. Jadi ini penting sekali ketika anak itu kecil harus ditanamkan karakter yang baik, diajarkan bagaimana cara jujur, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, itu penting sekali. Karena nanti ketika anak itu menjadi dewasa, akan membentuk sebuah kepribadian. Dan itu akan berdampak sekali ya terhadap lingkungan dia sekolah maupun lingkungan dia kerja. Jadi disini ada kesimpulannya, mengenai karakter merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seorang yang menjadikan unik, berdasarkan apa saja yang ia sudah miliki sejak lahir atau genetik, maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya, lingkungan. Jadi karakter dapat disebut juga sebagai learned behavior. Kepribadian merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seorang yang mengarahkan untuk berpikir, berperasaan, dan tingkah laku tertentu yang khas dalam perhubungan dalam lingkungannya. Kepribadian itu sendiri berasal dari kata persona yang berarti topeng, namun bukan berarti bahwa kepribadian merupakan cara seseorang untuk menutupi identitas dirinya. Jadi Lickerman mengatakan bahwa kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai-nilai dan kepercayaan. Dan temperament itu sendiri merupakan kumpulan sifat seseorang yang diperoleh sejak lahir. Dan untuk sifat itu sendiri merupakan suatu karakter spesifik dalam diri seorang ketika dikombinasikan antara satu dengan lainnya, membuat seseorang menjadi pribadi yang unik dan membentuk identitas orang tersebut. Dan di sini ada lagi yang saya bahas, yaitu jenis kepribadian dapat mencerminkan kesehatan tubuh. Jadi ini dalam dunia medisnya. Ada jenis yang pertama yaitu kepribadian ekstrovert. Orang dengan kepribadian ekstrovert umumnya sering bersosialisasi dan menghabisan waktu di luar rumah. Dan selanjutnya ada juga kepribadian narsistik. Ini orangnya sering atau selalu ingin menjadi sorotan atau merasa pantas mendapatkan perlakuan khusus dari orang-orang sekitarnya. Ini juga ada efek dari hormon kortisol. Ini bisa berdampak terhadap kesehatan jantungnya. Ada juga kepribadian optimis. Jadi di sini orang yang berpikir positif dapat meningkatkan kesehatan fisik secara seluruhan. Bahkan ketika sakit, sikap optimis dapat membantu seseorang menghadapi dan memandang kondisi kesehatan jauh lebih baik. Dan selanjutnya ada juga kepribadian pesimistik. Atau yang sering, aduh ini kelihatannya sangat susah sekali ya. Itu mungkin masuk ke ini ya, kepribadian pesimistik. Jadi di sini orangnya cenderung kesal dan sangat tidak bahagia. Atau ketika diajak bercanda temannya ini tidak merespon dengan percandaan mungkin ya. Jadi ketika sedang sakit, orang sifat pesimist mungkin tidak akan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Dan selanjutnya ada kepribadian yang mudah beradaptasi. Ini sangat diperlukan ya. Terutama kita bekerja di zaman saat ini ya. Yang semuanya itu cepat sekali perubahannya. Jadi kita harus selalu mengupgrade ilmu kita dan supaya kita bisa bertahanlah setidaknya. Jadi di sini umumnya orang dengan kepribadian ini memiliki rasa ingin tahu, yang besar, kulat, mudah berkahul, dan kooperatif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan seputar data, karakter yang dibutuhkan untuk pemimpin pada tahun 2024. Jadi untuk karakter maupun kepribadian ini, bisa kita lihat ya apabila kita ingin memilih seseorang itu, kita bisa lihat track record-nya. Karena karakter dan kepribadian ini tidak bisa dibentuk dalam waktu satu hari maupun dalam waktu yang berdekatan. Jadi kita bisa lihat track record-nya. Apakah ini sesuai dengan keinginan kita? Apabila sesuai ya silakan dibilih. Kalau tidak ya silakan pilih yang lain. Dan apabila ada yang disusikan silakan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!